Intro Oke, pada video sesi berikut ini saya akan menampilkan demo dari cara penggunaan digital temperatur kontroler dari Shenzhen Meihang jadi ini adalah sensornya kemudian milik saya ini itu menggunakan power supply 12V DC jadi saya sudah menggunakan menyiapkan power supply 12V DC dari PC lama saya kemudian disini video ini akan menghidupkan sebuah lampu belajar yang menggunakan supply dari listrik PLU listrik AC yang dimana stop kontak tersebut kabelnya sudah kita hubungkan ke terminal load dari digital temperatur kontroler mirip Shenzhen Meihang pada video berikutnya akan dibahas bagaimana cara menghubungkan beban ke terminal digital temperatur ini oke, kita hubungkan ke listrik AC untuk kondisi awal lampu tersebut akan hidup jadi nanti digital temperaturnya sudah disetting ke 35 derajat jika suhu sudah di atas 35 derajat maka lampu tersebut akan mati dan akan hidup kembali setelah suhu turun menjadi 33,0 derajat kita akan coba panaskan sensornya untuk sekarang suhunya ada 30,5 derajat oke, mulai naik ya, karena suhu sudah di atas sekarang sudah 52 jadi lampunya mati disini video saya agak terlalu terang karena tadi harus fokus ke cahaya lampu saya turunkan sedikit pengaturannya oke kita akan tunggu sampai dengan suhu turun ke 33,0 derajat celsius baru lampunya lampu belajar ini akan hidup kembali jadi pada video selanjutnya akan dibahas bagaimana cara mengatur digital temperatur ini baik dari suhu maupun cara pemasangan beban masih 30 derajat 34 derajat jadi dia tepat 33,0 derajat celsius baru lampunya akan kembali menyala 33,1 ya, lampunya hidup kembali oke kita akan coba naikkan set pointnya set point suhunya jadi ini 35 tadi kita set ke 45 oke maka lampunya akan menyala ketika suhunya masih di bawah 45 derajat begitu sudah lewat dari 45 derajat lampunya akan mati dan akan hidup kembali setelah suhunya bernilai 43 derajat celsius oke, kita panaskan sensornya lagi 36, 37, 8, 40, 45, 47 maka lampunya kembali mati dan akan hidup kembali setelah suhunya turun menjadi 43 derajat celsius kita tunggu 45 44 43,0 masih belum koma 0 dia harus koma 0 maka lampunya hidup kembali baik pada sesi video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatur atau apa saja yang perlu kita siapkan agar alat ini dapat bekerja sebagai kontroller otomatis terhadap beban yang dipasang pada alat ini baik pada saat pembelian kita akan mendapatkan sebuah buku manual jadi semua yang berkaitan dengan alat ini sebenarnya sudah ada di buku manual ini jadi video ini hanyalah alternatif bagi teman-teman yang kesulitan untuk menyetting atau mengatur alat ini agar bisa digunakan untuk di pasar Indonesia harganya alat ini kisaran 200-an ribu baik dia menggunakan display 7 segment 3 buah kemudian di bagian atasnya terdapat spesifikasi dari alat ini sendiri jadi dia menggunakan power supply atau power source sumber daya sebesar 12V DC namun juga terdapat pilihan yang lain seperti AC 220V dan 24V DC kemudian sensor yang digunakan dan load contact yang dengan arus 10A yang maksimum beban yang dapat dipasang pada alat ini kemudian saya akan memasangkan sensor pada konektor atau terminal NTC dari alat ini yang perlu dipahami adalah untuk sensor pemasangannya tidak tidak masalah terbalik karena tidak ada polaritasnya sehingga bebas untuk pemasangannya pada terminal NTC baik sensornya sudah terpasang kemudian untuk menghidupkannya saya menyiapkan sebuah power supply DC 12V ini berasal dari PC lama milik admin kemudian kalau ingin melihat tutorial bagaimana cara memodifikasinya agar power supply tersebut bisa digunakan di luar bisa dilihat di daftar video pada channel ini nah untuk pemasangan sumber daya atau power supply tidak boleh terbalik jadi yang orange itu adalah plus 12V sedangkan yang hitamnya adalah minus untuk alat ini milik admin plus 12V adalah di sebelah kanan kemudian yang minus supply adalah di sebelah kiri yang selamat menikmati baik akan kita hidupkan sebelum menghidupkan kita akan cek koneksi dari terminal loop jadi kalau sebelum dihidupkan kedua terminal tersebut adalah tidak terhubung atau normally open selamat menikmati begitu hidup suhunya langsung terbaca ya ini 31,0 derajat celcius jadi pembacaannya adalah dalam celcius kemudian kita cek terminal tadi kalau yang sebelumnya sebelum dihidupkan tidak terhubung begitu dihidupkan maka terminal tersebut akan terhubung jadi disana ada indikator sheet dan cool itu adalah mode yang digunakan alat ini pada saat ini jadi lampunya merah mengarah pada indikator heat jadi modenya adalah heat kemudian ini adalah parameter yang bisa diatur pada alat ini ada H, C, H semua keterangannya bisa kita lihat di buku manual oke jadi di buku manualnya sudah berisi kode-kode yang bisa kita atur pada alat ini apa maksud dari kode tersebut jadi ada kode H, C, C, P, L, A, dan seterusnya dan untuk yang akan kita setting jadi ada tiga saja yakni H, C kemudian C, P, dan P, U apa maksudnya adalah kalau H, C adalah mode operasinya panas atau dingin heat atau cool nah untuk modenya kita akan mengatur mode H atau heat jadi mode panas kemudian disini ada kode C, P kode instruction instructionnya adalah slaving range of temperature yang nilainya antara 1 sampai dengan 30 nah misalnya atau disini default datanya adalah 2 nah apa maksud dari atau guna dari slaving range ini jadi misalnya kita buat suhu set point alat ini adalah 35 derajat celcius kemudian kalau suhu sudah di atas 35 derajat celcius maka seperti pada video sebelumnya lampu akan mati kemudian kapan dia akan hidup kembali dia akan hidup kembali setelah suhu 35 derajat celcius atau suhu set point dikurangi dengan slaving range karena kita isi 2 berarti 35 dikurang 2 yaitu 33 maka pada video sebelumnya lampunya hidup pada suhu 33 derajat kemudian disini ada kode PU instruksinya adalah delay start delay start ini maksudnya adalah seperti yang sudah jelaskan sebelumnya jadi lampu akan kembali hidup setelah suhu 33 derajat celcius nah setelah suhu mencapai 33 derajat celcius maka untuk dia kembali hidup menghidupkan kembali lampu itu akan bergantung pada delay start kalau kita isi 1 jadi nilainya adalah antara 0 sampai 10 kalau kita isi 1 maka lampu akan kembali hidup setelah 1 menit seperti itu karena pada video sebelumnya saya atur 0 maka begitu 33 derajat celcius maka lampu akan langsung kembali hidup atau menyalang baik kita akan langsung melakukan pengaturan pada alat ini yang pertama adalah pengaturan suhu set point ya ini kita beri nilai 35 derajat kemudian tekan huruf S untuk berapa detik sampai dengan muncul kode HC kemudian mode HC kita pilih H atau mode Heat kemudian CP untuk slaving range kita pilih 2 sehingga nanti suhu agar dia hidup kembali ada 33 derajat celcius kemudian yang terakhir PU atau delay start kita pilih 0 jadi nanti tidak ada delay setelah suhu mencapai atau turun ke 33 derajat celcius kita langsung coba memanaskan sensornya tadi sempat terdengar suara kontak relay karena suhu sudah di atas 35 derajat celcius sekarang kita akan mengukur kondisi load contact yang seharusnya saat ini sudah terputus dan akan terhubung kembali setelah suhu turun ke 33,0 derajat celcius 3,2 0,1 33,0 maka load contact kembali terhubung telat ini bekerja dengan cukup baik baik kita akan coba sekali lagi kita akan panaskan lagi sensor alat ini 35 dan kita akan cek kembali load contact dari alat ini yang seharusnya pada kondisi ini sudah terputus kita tunggu beberapa saat sampai dengan turun ke 33,0 derajat celcius 33,0 maka buzzer dari multimeter ini telah berbunyi yang menunjukkan bahwa kontak dari load alat ini sudah terhubung kembali maka disimpulkan alat ini bisa bekerja dengan sangat baik pada video selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara menghubungkan beban ke alat ini baik pada sesi video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan beban ke alat ini adapun load kontak atau terminal kontaknya adalah mampu menahan arus beban sampai dengan 10 ampere kemudian alat ini itu bisa dihubungkan ke beban AC maupun DC jadi bisa digunakan untuk dihubungkan dihubungkan ke heater kipas angin motor listrik dan sebagainya adapun cara pemasangannya adalah ini misalnya dari listrik PLN listrik AC kemudian salah satu kabelnya itu dihubungkan ke salah satu bagian terminal dari load alat ini kemudian bagian terminal load kontak yang lain dihubungkan ke beban kemudian bagian bagian beban yang lain itu langsung dihubungkan ke sumber listrik maka kontak inilah yang akan bekerja secara otomatis untuk mengatur nyala dan hidup dari beban berdasarkan suhu yang telah kita atur jadi pada dasarnya cara menghubungkannya sangat simple sekali tidak sulit karena memang alat ini dibuat dalam bentuk compact itu agar bisa mudah digunakan oleh orang yang bahkan tidak terlalu paham atau tidak terlalu mengerti terhadap rangkaian listrik baik saya rasa sekian video tutorial kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua jangan lupa subscribe channel ini dan terima kasih